Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara memulihkan dokumen yang belum disimpan di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi Microsoft Office yang lainnya. Di sini saya belum menekan tombol save. Jika kalian pergi ke File, Info, di sini pada bagian Manage Dokumen, terdapat keterangan tidak ada perubahan yang disimpan. Sekarang, jika saya membuat shapes seperti ini. Kembali pada bagian Info, belum memiliki keterangan mengenai perubahan. Sekarang, jika kalian pergi ke Option, Save, di sini kita akan merubah pengaturan Save Auto Recover Information App Free Dari 10 menit menjadi 1 menit. Dengan menggunakan ini, informasi pada dokumen kalian akan disimpan setiap 1 menit. Kita pilih OK. Dan kembali kita lihat pada bagian Info. Kita tunggu. Kita lihat. Sekarang, sudah ada perubahan, yaitu Auto Recovery. Jika saya mengkliknya, ini adalah perubahan pertama. Kalian bisa melihat di sini, namanya berbeda dengan dokumen asli. Ini adalah dokumen asli. Ini adalah dokumen sementara atau duplikasi dari dokumen asli. Sekarang, kita close. Kita buat perubahan yang lain, hanya dengan memasukkan Save, seperti ini saja. Kembali kita tunggu selama 1 menit. Sekarang, di sini terdapat perubahan kedua. Kita lihat. Dan ini adalah perubahan kedua. Sekarang, jika saya kembali ke Info dan saya klik perubahan pertama, hasilnya akan seperti ini. Di sini, di sini terdapat file atau informasi data dari dokumen yang asli. Yang ini, tentu saja kalian bisa melihat dari judul dokumennya. Sedangkan yang ini memiliki tanggal dan waktu dengan keterangan Auto Recovery Version. Di sini hanya bisa dilihat saja, tidak bisa dirubah. Karena terdapat keterangan Read Only. Di sini, kita hanya membiarkannya saja, selama kalian tidak membuat perubahan apapun, sekecil apapun, fitur Auto Recovery pada bagian Manage Dokumen tidak akan berubah. Tidak ada perubahan. Di dokumen asli, saya belum menyimpan datanya. Sekarang, seperti judul pada video, cara memulihkan dokumen yang belum disimpan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, dengan cara ini, yaitu kalian mengaktifkan Auto Recovery pada bagian Option. Dan, di sini, dokumen kalian akan memiliki banyak versi. Versi yang dimaksud adalah, perubahan pada dokumen. Contohnya seperti ini. Kembali kita tunggu. Lebih baik kita close. Belum terdapat perubahan. Kembali kita tunggu. Sudah terjadi perubahan. Di sini, sekarang, saya memiliki tiga perubahan pada dokumen, setiap satu menit. Sama seperti keterangan di sini, yaitu, kalian bisa memulihkan informasi dokumen. Berarti, dengan cara ini, ketika kalian ingin kembali ke suatu perubahan dokumen, kalian tinggal memilihkan informasi dokumen. Ini adalah perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga. Dari sini, kalian bisa memilih ingin memulihkan perubahan yang mana. Perubahan pertama, perubahan pertama, kedua, atau ketiga. Sekarang, jika saya memilih perubahan pertama, di sini, di sini akan terdapat keterangan versi auto-recover. Jika saya memilih save as, di sini, kalian harus membuat nama dokumen yang baru. Tetapi bagaimana jika kalian ingin menggunakan dokumen yang lama, tentu saja kalian bisa menibannya. Contohnya seperti ini, hanya saja di sini, dokumen tersebut sedang dibuka. Dengan kata lain, kalian harus menutup dokumen yang asli. Kita pilih, don't save. Kita pilih, save as. Kembali, kita simpan. Di sini, akan terdapat tiga pilihan. Pilihan pertama adalah, mengganti file yang sudah ada. Jika kalian memilihnya, tentu saja sekarang, file backup ini, atau versi lain dokumen yang asli, akan menjadi dokumen utama, atau dokumen asli. Sekarang, kita akan melakukan perubahan kembali. Seperti ini saja. Atau lebih baik kita tambahkan. Dan kembali kita tunggu. Kita close yang ini. Sudah disimpan. Sekarang, kembali kita pergi ke info. Dan kita gunakan versi kedua dokumen seperti ini. Sekarang, kita close, pilih, don't save. Kita simpan, save as. Kita gunakan versi dokumen yang lama. Jika kalian memilih, pilihan kedua, yaitu menyimpan perubahan dengan nama yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena nama dokumen atau file yang harus kalian masukkan harus berbeda. Seperti ini. Itu adalah pilihan yang kedua. Sekarang, kita akan menggunakan pilihan yang ketiga. Kita tinggal mengetikannya seperti ini. Dan kita tunggu selama satu menit. Sekarang, kita pergi ke file, info, seperti ini. Hasilnya masih sama. Kembali kita buat perubahan seperti ini. Dan kembali kita tunggu. Sekarang, kita lihat perubahannya. Kita close. Don't save. Save as. Sekarang, jika kalian memilih Merge change into assistant file. Berarti dokumen kalian perubahannya akan dijadikan satu. Menjadi file asli. Kita lihat. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini. Jika terdapat Garis merah. Ini berarti text yang ada di sini Telah direkam. Tentunya, kalian bisa melihat di sini. Secara otomatis, Kalian berada di tab preview. Jika kalian memilih rejek seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Semua perubahan yang telah kalian lakukan akan dihapus atau ditelak. Kita kembalikan seperti ini. Sedangkan, jika kalian memilih accept Dan kalian memilih Accept All change Berarti Kalian akan menerima Semua perubahan yang terjadi Di dokumen Seperti ini. Secara otomatis Garis merah tersebut Akan hilang. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.